Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, khususnya rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life di kampus lukis Painting Explorer. Malam ini kita akan melihat karya mahasiswa baru Painting Explorer, Mas Kevin, dan juga melihat karya sketsa Mbak Silviana Rizka. Silahkan teman-teman bisa berinteraksi di live chat, boleh bertanya, boleh beropini, dan terutama teman-teman yang sudah mengirimkan karya tetapi belum saya bahas, mohon segera mengkonfirmasi bahwa sudah mengirimkan. Kali ini yang sudah masuk di daftar pengiriman adalah Mas Kevin dan Mbak Silviana Rizka. Oke kita presensi dulu siapa saja mahasiswa kelas kuliah sketsa dan still life, elementer maupun advanced yang bisa mengakses kuliah kali ini yaitu kuliah sketsa dan still life. Itu ada Mas Kevin ya, mahasiswa baru Painting Explorer, sudah bergabung di grup BA ya. Sudah ada karya Mbak Silviana Rizka, Mas Riko Mardiansyah, Mas Riko ini kemarin mengirimkan karya ya. Juga ada Mas Edy Santoso, Mbak Khurya Husna, Mas Badruzaman, Mas Aim Rieks, Mbak Efwana, Mas Deko Strita, Mas Congput, dan Mas Anom Hamengkubudi. Ini kelas internasional karena selain teman-teman yang berasal dari Indonesia, juga ada yang dari Jepang yaitu Mas Badruzaman, ada yang dari Amerika yaitu Mas Aim Rieks, dan ada yang dari Malaysia yaitu Mas Congput ya. Alhamdulillah di kelas sudah ada Mas Deko Strita, malam Pak Deni dan kawan-kawan, hadir lagi sambil urek-urek, usak-usak juga. Wah ini hari apa kok Mas Kosterita sudah urek-urek ya, biasanya urek-ureknya hanya Sabtu dan Minggu ya. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita langsung lihat karya mahasiswa Painting Explorer ya, yang di kuliah sketsa. Nah ini nanti kita akan melihat karyanya Mbak Silviana Rizka ya, Mbak Silviana mengirimkan tiga karya yang bentuknya luar biasa, dan juga ada karya tugas satu dibuat oleh Mas Kevin ya. Ini karya mas Kevin di tugas satu ya, itu tugas sudut rumah ya, tugas sudut rumah. Sementara Mbak Silviana Rizka membuat pasar tradisional. Nah semoga Mas Kevin dan Mbak Silviana Rizka hadir ya, sudah hadir di kelas, sehingga kita bisa berinteraksi. Jadi monggo kalau memang sudah hadir silahkan menulis kehadirannya ya di live chat ya. Tetapi kalau belum hadir tidak apa-apa ya, karena bisa mengakses setelah kuliah ini bahkan ya. Tapi usahakan, usahakan nanti kalau hadirnya sekarang ya misalnya, itu mengikuti dari awal ya teman-teman ya. Baik, alhamdulillah ini Mas Kustita juga ngedrawing saja Pak, oke buat ngobati gatelan tangannya. Nah guys, berjiwa seniman itu surah peduli ya, surah peduli, kesel, surah peduli, sibuk ya. Nah urung, garap karya seni ya malah orang isu turu. Baik, kita lihat dulu karyanya Mas Kevin ya, karyanya Mas Kevin. Ini ada tiga sketch saya, pertama sudut ruang kamar, tinta jena di kertas 30x21 ya, bagus ini lebar ya, A3 ya. Mas Kevin, sudut ruang tamu, ukuran material yang sama, dan sudut ruang kotak obat. Mbak Silviana Rizka, ini ada di pasar kertek, pasar kertek, pasar kertek itu mana Mbak Silviana Rizka? Oke, nah kita lihat dulu karyanya Mas Kevin ya. Tentu sketch saya, kita membahas tentang garis ya, yang paling urgen di dalam sketch saya adalah garis, sepuntanitas garis. Namun saya akan membahas nanti garis yang kedua, tapi saya akan membahas bentuk dulu ya, membahas bentuk. Kalau kita lihat Mas Kevin ini dalam membuat bentuk, terutama sketch saya yang ini ya, itu sudah tergolong, ya mampu menangkap objek-objek ya. Ini kita bisa mengidentifikasi tiap-tiap objek ya, misalnya kasur, ada bantal, ada rak buku, dan sebagainya. Itu modal dulu ya, modal telah menguasai bentuk. Namun, kalau kita lihat selanjutnya ya, tentu bentuk itu tidak lepas dari komposisi ya. Alhamdulillah ini Mas Edi Santus juga sudah hadir di kelas ya. Selamat malam semuanya, selamat malam Mas Edi. Kalau kita lihat komposisi bentuknya ini ya, karyanya Mas Kevin ya, ini lumayan ya. Tetapi dari segi komposisi karya ini terlalu turun Mas ya, terlalu turun. Masih selain di atasnya ini kosong ya, tetap selain itu ya, selain di atasnya kosong. Yang di bawah ini sangat-sangat padat, sehingga secara komposisional karya ini terasa melotrok ya, turun ya, turun. Komposisinya berat di bawah ya, berat di bawah. Memang ruang kosong itu perlu ya, ruang kosong perlu. Tetapi ruang kosong yang tampak berisi itu perlu apa ya, perlu komposisi tertentu ya. Paling gampang ya, saya menggambarkannya dengan misalnya ruang kosong yang tampak berisi itu ya ketika ada ini ya, misalnya sederhananya begini. Ruang kosong tampak berisi dengan ruang kosong yang nggak enak ya, ruang kosong yang nggak enak. Jadi ruang kosong itu memang perlu di dalam dunia seni rupa, di dalam dunia seni lukis. Bahkan seorang maestro dari China tradisional ya, pelukis China tradisional, sering saya katakan ini. Itu memberi saran begini ya, kalau kita melukis kuda, menggambar kuda, itu berilah ruang agar kuda itu bisa bergerak. Kalau misalnya kudanya menghadap sana ya, di depannya kuda ini diberi ruang agar dia bergerak ya, agar dia bisa melompat. Jangan sampai seluruh kertas ini dipenuhi dengan kuda. Nah itu pentingnya ruang kosong. Nah memang ruang kosong itu ada yang kosongnya itu enak gitu ya. Misalnya ini bentuk ya, kita ruang kosongnya ada bentuk seperti ini ya, yang menunjukkan ada depannya gitu ya. Atau misalnya kuda catur menghadap ke sana. Ini kuda catur yang menghadap ke ruang kosong itu enak, tetapi nah kalau komposisinya ini di sini ya, ini di sini gak enak ya, dia mentuk. Ruang kosongnya ini menjadi ruang kosong yang tidak berisi ya. Kalau begini, dia seakan-akan obyeknya ini menghadapi ruang kosong. Atau ruang kosongnya ini merupakan ruang yang akan dimasuki oleh si obyek. Nah kalau kita melihat ruang kosongnya karyanya mas... Oh bentar, ini kita beginikan ya, biar lebih jelas. Kalau kita lihat ruang kosongnya karya mas Kevin ini, gak enak ya, karena apa? Karena bukan ruang kosong yang bisa terisi ya, karena yang bawah ini terlalu padat. Ini lumayan ya, ini lumayan. Ini juga ya lumayan juga, tetapi obyeknya terlalu kosong. Nah ini memang susah ya mempelajari seni itu ada istilah Jawa bisa menggambarkan itu. Mas Kevin dari mana ini? Istilah Jawa itu, ngono ya ngono ning ojo ngono. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Bisa sih diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu ya. Tetapi kadang cita rasanya kurang bisa ditangkap. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Ini ruang-ruang kosongnya ini tidak enak ya, apalagi memang komposisinya ini satu persatu. Ini ada pintu, ada kotak obat, disini ada ventilasi gitu ya. Seakan-akan obyek-obyeknya ini terlepas sendiri-sendiri. Coba bayangkan ya, kalau misalnya disini ada porsi atau sofa yang tidak sepenuhnya terlukis karena tidak sepenuhnya terseket ya. Tidak sepenuhnya terseket karena tertutup oleh dinding ini ya. Terus misalnya disini ada sandal lah, disini ada sepatu atau apa namanya, sapu. Itu komposisinya atau ritmenya, lebih cenderungnya ritmenya. Ritmenya itu adalah penataan benda-benda yang dia cenderung ada pengulangan ya, yang terasa seakan-akan ada gerak. Itu akan semakin enak. Nah, penataan yang seperti itu ya, ini juga masih sama ya. Penataan, terus begini ya, kadang ada pertanyaan begini. Lu, Pak, di rumah saya tidak ada sofanya gitu ya. Loh, Pak, di rumah saya disini tidak ada sofanya. Sofanya di tempat lain. Nah, di dalam skecah, untuk membuat komposisi yang lebih menarik, itu kita bisa merekayasai. Bisa memodifikasi tanpa memindah yang beneran ya. Jadi, ya kalau masih sofa bisa dipindah lah. Kalau itu, tetapi kalau pohon gitu kan, misalnya membuat rumah, di sebelah kanan ada pohon, tapi kalau dari komposisi itu pohonnya bagus, ditaruh di sebelah kiri. Kan ya, nggak harus pohonnya itu ditebang, terus ditanam lagi di sebelah kiri kan. Tetapi, ya dipindahkan saja secara imajinatif ya. Misalnya disini, sofanya di ruang tamu ya, dipindahkan disini. Nah, ritme-ritme yang seperti itu ya, ritme itu tatanan yang memberikan rasa gerak dan pengulangan, itu perlu. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam karyanya Mbak Silvia Nariska. Nah, ini luar biasa ya. Dari penataannya itu terasa enak sekali ya. Karena ada beberapa obyek yang memainkan layer ya, memainkan komposisi tidak saja di samping kanan, di samping kiri, di atas, di bawah. Tetapi ada yang di depan, ada yang di belakang. Ini, apa, tiangnya ini di depan, terus temboknya ini di tengah, terus ada obyek-obyek yang ada di sana. Nah, ini enak sekali kan. Obyek-obyeknya ada tumpuk-menumpuk, yang itu nanti akan menjadi artistik, dan sekaligus nanti yang kedua akan saya bahas tentang variasi garis ya, untuk Mas Kevin maupun Mbak Silvia Nariska. Nah, kalau kita sudah membuat komposisi yang seperti ini ya, ini luar biasa ya. Ini enak sekali ya, komposisinya bagus banget, obyek-obyek penangkapannya bagus-bagus banget ya. Ini ritme misalnya pengulangan, ya gitu kan. Tetapi tidak sepenuhnya digarapnya. Ini bagus sekali ya, cara Mbak Silvia Nariska ini menangkapnya. Nah, misalnya ini, ya kalau memang tidak ada beneran ya bisa ditambahkan ya. Misalnya di sini, kok rapi enak ya, ini kita kasih jam misalnya. Atau di sini, kalau perlu ada mainan adiknya Mas Kevin ya, Mas Kevin sudah punya adik atau punya putra ini. Alhamdulillah ini Mbak Silvia Nariska juga sudah hadir. Selamat malam Pak Deni dan kawan-kawan, terima kasih. Mas Comput juga sudah hadir ya, selamat malam Pak Deni dan teman-teman izin belum berkarya lagi Pak. Oke, Mas Comput. Mas Kevin, selamat malam semuanya ya. Alhamdulillah Mas Kevin sudah hadir ya. Mas Dikusita, main garis lurus, panjangnya Mas Kevin sudah lancar. Sepertinya ya Pak, tidak putus terbaca-baca takut. Nah, untuk garis ya, sekarang kita membahas untuk garis sebagaimana yang disampaikan Mas Dikusita ya. Mas Kevin sudah berusaha ya, dan sudah berani membuat garis. Nah, ini ya, sudah berusaha ya, paling tidak membuat sempontanitas garis, tidak diulang-ulang ya. Tadi benar seperti yang disampaikan Mas Dikusita ya, tidak putus-putus, tidak diulang-ulang. Sudah, apa namanya, berani ya, tidak apa, sudah berusaha tidak takut-takut gitu kan. Untuk beberapa obyek ya, meskipun nanti pada obyek-obyek tertentu ya, masih ada rasa ketersendatan ya. Tetapi, wajar lah, wajar. Namun, sebentar ya, kita lihat dulu ya, garis-garisnya ini memang terasa berani ya. Misalnya ini ya, ini sekali garis, itu sudah bagus ya. Ini modal yang sangat bagus untuk tugas satu ya. Untuk tugas satu, keberanian menggaris seperti ini, ini sudah sangat bagus ya. Sudah, ya modal ya, modal yang istimewa. Nah, tinggal bisa di, apa, kuatkan ya, diperkuat dengan memainkan garis ya, merasakan garis. Garis itu bisa dibuat tebal-tipis ya. Saya pikir ini mas Kevin juga sudah ada ya, bentuk tebal-tipis. Dan juga pekat tidak pekat ya. Nah, pekat tidak pekatnya yang belum terlalu ya. Ini tidak pekat, ini pekat ya, sudah ada. Nah, cuma sekarang bagaimana memainkan itu ya. Apakah ini perlu saya buat garis tebal atau tipis? Apakah ini saya pakai garis pekat atau tidak pekat? Nah, untuk obyek-obyek yang memang itu menjadi outline, outline itu batas terluan sesuatu benda ya. Menjadi outline itu memang bisa diperkuat ya, misalnya dengan tebal seperti ini. Namun ya, untuk obyek-obyek yang itu cenderung motif, bukan suatu obyek yang benar-benar terlepas satu sama lain, itu tidak perlu terlalu kuat, bahkan dengan garis yang tegas. Misalnya ya, untuk lantainya ini. Lantainya ini tidak perlu dengan satu tekanan garis yang tegas, tebal gitu ya, sekali tarik gitu ya. Bisa jadi lantainya ini kan dia kan seakan-akan motif saja kan. Kotak-kotaknya itu kan bukan kotak yang bisa terpisah-pisah gitu ya. Tetapi hanyalah motif ya, bahkan berusaha dihilangkan gitu ya kalau tukang gitu. Nah, maka ini ya, garisnya lantai ini tidak perlu setegas garisnya kasur ini ya. Sebenarnya, Mas Kevin sudah berusaha membuat itu pada motif kasurnya. Nah, ini kan di motif kasurnya ya, tidak sekuat outline-nya kasur. Motifnya kasur tidak sekuat outline-nya kasur. Namun pada lantainya, dan ini di kesemuanya ya, di semua lukisannya Mas Kevin, lantainya itu dibuat begitu kuat. Bahkan dia, misalnya ini ya, ini sekuat, apa namanya, sekuat timbok-timboknya ini. Untuk Mbak Silviana Rizka ya, untuk permainan garisnya, sebenarnya sudah ada upaya ke sana ya, tetapi kurang berani, atau kurang terekspos variasi garis ya. Misalnya, kita masih melihat ya, kecenderungan yang nyaris sama, layernya ya, depan, tengah, belakang, big ground, belakang ya, middle ground, tengah, foreground, depan. Ini masih relatif sama. Misalnya ya, tiangnya ini, ini diperkuat tiang dan ini ya, ini diperkuat. Nah, ini sebenarnya sudah mulai ya, sudah mulai di belakang ini, kecil dan tidak pekat ya, kecil dan tidak pekat. Namun sayangnya, untuk bagian-bagian depan ini, masih cenderung sama ya, dengan apa yang ada di belakang. Misalnya, ini juga ya, ini sebenarnya sudah mulai ada, seperti ini. Ini kan beberapa goresan yang tidak jelas. Tetapi, kurang berani lagi membuat perbedaan tebal tipis ya, perbedaan tebal tipis untuk depan, tengah, belakang. Perbedaan tebal tipis itu bisa untuk, yang tadi ya, kalau Mas Kevin dalam kasus ini adalah, mana obyek yang, itu obyek yang lebih utama, atau obyek yang memang benar-benar suatu benda yang solid, dengan obyek yang relatif hanya sebuah motif. Nah, itu untuk garis. Nah, sekarang, untuk keluasan bentuk ya, keluasan bentuk, ini karyanya Mas Kevin ini ya, ini masih terasa kaku ya, bentuknya. Bentuknya sudah tepat ya, cenderung tepat, misalnya ini ya, ini perspektif garisnya, linear perspektifnya cenderung tepat ya. Mengapa saya bilang cenderung ya, ada beberapa yang tetap tidak tepat ya. Misalnya, perspektif garis kan ini, kakinya, kakinya meja ini, nggak miringnya ke sini ya. Kaki meja itu miringnya barengan, atau sesuai dengan miringnya ini kan, miringnya tegel ini, miringnya keramik ke sini kan. Nah, kalau ini, di sini terus, miring gini kan terus kelihatan jengat ya. Tetapi, secara keseluruhan sudah beres ya. Meskipun ya, masih ada sedikit terkesan miring itu, nggak apa-apa. Tetapi, untuk keberanian garisnya, atau keberanian bentuknya, atau keluasan bentuknya, nah itu yang masih perlu dimainkan lagi. Mas Kevin ini, masih cenderung, harus merasa ya, merasa harus nutup ya. Benda-benda itu harus tertutup ya. Semua harus rampung, semua harus tertutup. Jadi, belum memainkan ruang interpretasi. Karyanya Mbak Silviana, sudah lumayan lah ya. Ada beberapa yang dimainkan, misalnya ini ya, garisnya tengah ini. Tetapi, untuk keseluruhan belum ya. Nah, sekali lagi ya, saya mesti memberikan contoh, karyanya Mas Congput lah ya. Mas Congput itu, permainan garisnya ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Istimewa ya. Permainan garisnya Mas Congput, untuk skeca istimewa. Meskipun untuk, diaplikasikan di dalam, lukisan seringkali belum sekuat, sketsanya ya. Ini kita coba lihat yang ini dulu ya. Saya minum dulu. Mas Kevin, Mas Jikusita, progresnya Mbak Silvi sudah asik ya. Dan, lebih variatif, tinggal jam terbang saja. Lanjutkan. Oke. Mbak Silviana Rizka, karya yang ini, istimewa ya. Bentuknya, benar-benar artisiknya. Cuma garisnya yang, nanti perlu dimainkan lagi, di, ini ya, kalau, istilah saya, perlu digoyang. Ini ya. Itu tapi nanti, untuk Mas Kevin, nantilah, untuk menggoyang nanti tugas, keberapa lah, kelima atau keberapa, baru menggoyang lah. Terima kasih Mas Kus, awalan yang bagus. Ditunggu karyanya Om Congput, Sing Anyar, durung jedul meneh. Kita lihat karyanya Mas Congput, yang terbaru ya. Yang terbaru, meskipun, ini kemarin atau kemarinnya ya. Kemarinnya kalau nggak salah. Kalau yang kemarin, ini kan, coba perhatikan ya teman-teman ya. Yang namanya garis, itu tidak selalu harus nyambung. Bentuk itu nggak harus selalu nyambung. Misalnya ini. Ini kan, itu yang saya sebut sebagai ruang interpretasi. Ini nggak nyambung ini garisnya. Tetapi kita bisa menginterpretasi ya. Di sini ini ada garis atap. Kita bisa melihat garis atap. Nah, ini misalnya. Ini kan, nggak nyambung ya. Set. Ah, ini malah api ini. tebal, tipis, hilang. Ini kan enak banget. Ini kan, kayak pemain pedang. Wah, ini luar biasa ini garisnya. Nah, kalau kita lihat ini kan, cenderung masih, harus rampung, harus tertutup. Mbak Silviana sudah mulai, bentuknya, ini bentuknya apa? Cuma, perlu ini ya, perlu coba, dimainkan lagi ya, digoyang. Digoyang. Garisnya coba digoyang. Ini kan, kayak penari. Kayak penari, kayak pemain pedang gitu. Luar biasa ya. Ini, coba perhatikan. Sing, sing gitu kan. Garisnya itu, tidak kaku ya, tidak harus lurus benar gitu ya. Ini juga sudah enak ya, beberapa garisnya. Tapi, sebagian masih terasa kaku. Tetapi untuk bentuk luar biasa. Bentuk komposisi, muapi banget ya. Bagus sekali. Ini cenderung seperti, sketsa saya ya, di awal-awal kuliahnya, mungkin bulan-bulan, kedua, atau ketiga kuliah itu, cenderungnya, saya senang ini. Dengan, menangkap, sedetail mungkin, seperti ini. Wah, saya senang sekali ini. mirip-mirip pendekatannya ya, dengan sketsa saya saat itu ya. Nah, untuk mas Kevin, mungkin besok bisa lebih divariasikan dulu garisnya ya. Nanti untuk, apa, goyangan dan sebagainya itu, tidak langsung harus lah ya. yang penting konsentrasi variasi garis dulu ya. Variasi garis. Modal penangkapan bentuknya sudah ada ya. Baik, itu, rekan-rekan, untuk Mbak Silviana Rizka ini, tinggal, memainkan satu ya, memainkan variasi garis, tebal, tipis, depan, belakang ya. Ini sebenarnya sudah ada upaya ya, tetapi, belum sepenuhnya berhasil ya. Ini yang paling depan, bahkan, lebih tipis dari yang di tengah gitu ya. Nah, Mbak Silviana Rizka, perlu memainkan juga, tidak hanya tebal, tipis ya, tetapi, pekat dan tidak pekatnya. Untuk tidak pekatnya, ini sebenarnya sudah ada ya. Tidak pekatnya itu, karena bukan ditampak air, lebih artisik, kalau, tintanya sedikit, atau tinta setelah dicelup, itu dilap, itu akan, akan, tidak pekat. Nah, terus, Mbak Silviana Rizka ini cenderung, terasa blobok-bloboknya ya. Ini blobok, blobok gitu ya. Blobok nggak apa-apa sih ya, tetapi kalau bloboknya, terus-menerus ya, memang, terasa janggal ya, seakan-akan kayak bentuk, apa itu ya, kalau satu dua nggak apa-apa. Untuk, biar tidak blobok, cobalah, mengganti-ganti, material, penanya, penanya, entah itu pakai bambu, entah itu pakai, kayu tamar, entah kayu ini, kayu itu, coba, bambunya dibelah, coba setelah dicelupkan itu, dilapan gitu kan, agar blobok-bloboknya ini, terasa, ya, bukan, terus seperti, bentuk yang hafalannya, ini kan, seperti bentuk yang hafalannya, seret-seret, ini satu sama, ini, blobok-bloboknya ini, agak enak ya, kalau, kalau ini, sesurang-surang bloboknya ya, tebalnya itu tebal enak ya, tebalnya enak ya, itu nge, teman-teman, untuk, mas Kevin ya, mas Kevin ini, lumayan lah, kalau yang ini, yang ini, B, B-min, berani ini ya, B atau B-min, tetapi, yang ini, yang ini masih, ya, kisahnya B, C, B plus-plus lah ya, atau B-min-min lah, seluruhan B-min-min ya, tetapi ini sudah, aneh ya, modal bentuknya sudah oke ya, ini, B-min, ini, B-min-min, ya ini B-min-min, ya berarti kita, ikutkan yang ini aja, B-min ya, B-min, B-min, B-min yang, bawah, B-min-min, B-min, 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 Kevin, saya, kita, kami, kita, 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 punya, ada gym, punya semboyan, punya semboyan, yaitu, mahasiswa painting explorer, seniman painting explorer, Itu bermintal baja yang akan menjadi senjata ketika ditempa. Tidak bermintal kerupuk yang akan remuk saat dikepuk. Jadi kritik-kritik ini justru akan memperkuat berkesenian. Jadi tidak hanya memperkuat skill, besok setelah dikritik seni seperti ini, ke depan karyanya akan menjadi lebih kuat lagi. Garisnya lebih kuat, bentuknya lebih kuat. Tidak hanya itu, tetapi memang untuk membentuk mental berkesenian juga. Mental berkesenian itu kalau kena kritik itu tidak apa-apa ya, justru akan memperkuat ya, bukan malah melempum. Dan berbahagialah ya ketika tergabung di dalam kelas kritik seni. Karena tidak semua berkesempatan mengikuti kelas kritik seni. Coba kita bawa karya kita di antara keluarga atau di antara teman-teman gitu ya, itu isinya paling memuji-muji. Nah karena untuk melakukan kritik seni itu ya butuh pengalaman melihat banyak karya, punya pengalaman berinteraksi dengan berbagai mahasiswa seni atau senimannya. Jadi saya harap meskipun mendapatkan kritik ya, itu justru akan memperkuat. Terus, kalau tugas satu ya sudah mendapatkan kritik itu wajar ya, tugas satu mendapatkan kritik wajar ya. Tugas satu dapat B itu sudah bagus, tugas satu dapat B itu istimewa. Dan mahasiswa panting eksploran alhamdulillah yang tugas satu berawal dari tugas satu dapat C tetapi akhirnya akhirnya skete luar biasa gitu ya banyak ya. Jadi saya harap mas Kevin tetap ini ya tetap semangat ya tetap justru kritikan ini menambah kelura membuktikan ya untuk ke depan akan membuat karya yang lebih istimewa lagi ya gitu ya mas Kevin ya. Oke sekarang kita lihat karyanya mbak Silvia Nariska menilai ya. Nah ini sekali lagi ya bentuknya menarik AB, keberanian menggoresnya menarik ya. Bahkan kalau masalah tangan ini ya, ini lebih lincah ketimbang tangannya mas congput. Nah ini ya, jari-jarinya ini lancar ya enak ya, tidak takut. Jadi membuat harmoni ya, harmoni antara jari, wajah, benda-benda ini enak ya, tidak tersendat. Biasanya orang itu ketika membuat benda itu lancar, tapi kalau di jari-jari ya, terutama jari-jari ya, jari-jari dan telapak kaki, itu kaku. Kaku ya, di wajah biasanya lumayan lebih lancar ya, tetapi di tangan ini kaku. Nah mas congput ini, yang kemarin itu memang tampak yang di jari-jarinya ya, terutama di lukisan itu, itu terasa kaku. Ini bagus ya, ini bagus sekali. Oh ini enak sekali. Gesturnya ya, gesturnya bagus. Oke, ini karena belum dimainkan ya, tebal tipisnya, tebal tipis untuk aerial perspektif, belum begitu terasa, tapi bentuknya sudah istimewa, komposisinya sangat enak ya, ini amin-min. Amin-min ya, amin-min ya. Mbak Silviana Rizka, sudah berapa kali ini mendapatkan amin-min? Mungkin, coba ya, kita cek ya. Kalau ini pertama kali berarti capean yang bagus banget ya. Amin-min. Cek, cek ini ya, 8-9. Cek nilainya Mbak Silviana Rizka ya. Coba kita cek ya. Kayaknya ini, 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 karya Mbak Silviana Rizka, yang nilai terbaik bukan ya, Silviana Rizka. Bagus banget, karya kali ini bagus banget. Ada nilainya ya, ini, dimulai dari nilainya B-min ya, B-min. Terus, setelah itu, B, setelah itu, B. Kemudian, 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 apa ini? Kok nggak ada ini sudah, apakah belum dinilai ya, yang ini ya? Bentar, kalau belum ya, berarti kita nilai. Oh, B-A-A. B-A ya, B-A-min-min. B-A-min-min ini sudah dinilai. Ini apa? B-A ya, B-A. Ini, B. Ini, 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 ini apa ini? Semoga sudah kita nilai. Kalau teman-teman, merasa saya kelewat, memberi A, ini B plus plus ya. Saya merasa kelewat, saya belum nilai, tolong, menyampaikan ya, kelewat gitu ya. Tolong biar saya, ini B-A, berarti ini, A pertama ya, A-min-min ya. Ya, istimewa berarti. Ya, ini, apa, peningkatan ya, peningkatan yang istimewa. Terutama yang ini. Ini bagus banget ya. Oke, rekan-rekan painting as well rare, saya senang ini. Kalau ada progress yang istimewa seperti ini, rasanya, ya apa ya, teman-teman, sehati-hati saya jadi guru itu, akan merasakan ya, kalau mahasiswa atau siswa atau muridnya itu, ada peningkatan, wah itu rasanya, wah itu tidak tergambarkan lah, bayaran tersendiri, wah itu rasanya senang-senang. Saya, Alhamdulillah ya. Mana ini, ini belum, mana, ditunggu, 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 karyani um cengput, sing anyar, durung judulnya, tadi ya, karyani maskus, di skeca juga ditunggu, wah ini ya, mas kus nunggu, mas cengput, di semes ya, karena mbak, Silvia Nariska, ya nanti karyani maskus, mas kus itu luar biasa, tugasnya penuh, dia hanya berkarya, hanya dua hari ya, minggu, sabtu dan minggu ya, karena senen sampai jumat itu kerja full, siang malam, tapi maskus sudah, setiap pekan, ya nyaris setiap pekan itu, bisa mengirimkan karya, seni lukis advance, yang itu digarap dengan, luar biasa ya, kesungguhan luar biasa, tapi ya bagus ya, saya seneng ini, saling menyemangati, dan saling nyemes ini, ya ben semangat, ya orang lali guys, ya ditake, mas kus ditake, mbak Silvia Nariska, ya um kus, baru usaha untuk end plan R lagi, berusaha untuk end plan R lagi, ya mas cengput saya tunggu ya, seringkali dijadikan contohkan, mas cengput, mbak Silvia Nariska, ya pak, belum menemukan yang nyaman, yang ini saya, rem malam blobok ya, ya coba ya, dicari-cari, apa, cari-cari, kemungkinannya, kemungkinannya, saya yakin bisa, karena bentuknya sudah bagus, mas kus ikutin tugas berikutnya, urut saja mas Kevin, jadi nanti bisa kerasa bedanya, belum bisa end plan R lagi mbak, next pasti, kirim karya, oke, ditunggu tenang loh mas kus, tangkapan bentuk, dan keberanian, menggaris sudah modal awal mas Kevin, ditunggu karya-karya berikutnya, terima kasih mbak kus, cerita mas Kevin ya, mas Congput, saya bikin tangan masih menjadi PR besar, ayo mas Congput juga kalah, kalau mbak Silvian Ariska, tangannya kalah, tapi ya, oh, wani, tersendat ya, oke, tapi ya, ayo lah, ya, karena ya, ditunggu, apa namanya, karyanya ya, terima kasih, untuk referensi karyanya, ditunggu karya-karya berikutnya, semangat, siap ya, mbak Silvian Ariska lebih berani lagi, lebih apa, lebih mainkan lagi ya, tebal tipisnya ya, terus, kita cek, ya, cek, email ya, semoga tidak ada yang lewat, enggak ya, sudah semua ya, sudah ya, ini mas Adang ini kemarin, placement, baik, rekan-rekan painting explorer, itu kelas kita malam ini, terima kasih sudah mengikuti kuliah, sekeca, dan still life, di Kampus Seni Lukis Painting Explorer, thank you very much, thank you very much, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, negeri di cloud, gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer, kampus online berbasis,